isi 6 biji dan dijual 5.000 rupiah kalau di pasar-pasar dan itu habis setiap harinya nah yang menarik adalah proses bagaimana Mbak Tini ini kemudian merintis usahanya ini dari 0 sampai ke level ini sebenarnya pertanyaan terbuka untuk semuanya sih, karena pada dasarnya saya berasal dari ekosistem dimana keterbukaan informasi atau pengetahuan itu bukan konsumsi sehari-hari lah misalnya, semua-semua harus bayar, jadi di perusahaan saya itu semua ada license-nya ada enterprise license jadi dipakai hanya untuk beberapa hal yang tidak esensi yang bisa menggunakan open source software dan sebagainya pertanyaan saya itu bagaimana sih cara meng-encourage orang atau sebuah instansi supaya dia itu mau melakukan ketertbukaan pengetahuan itu salah satunya mungkin bagaimana sharing terus bagaimana bisa berkontribusi kepada komunitas segala macam tetapi dengan dekat terbatasan mereka belum terbiasa jadi orang-orang yang terbiasa bergabung di komunitas itu kan bukan hal yang istimewa ya untuk sharing untuk berbicara seperti ini tapi bagaimana meng-encourage orang-orang yang tidak pernah tersentuh hal-hal yang seperti ini terus kemudian yang kedua itu untuk mas mas cahyo ya dari wikipedia itu mengenai keterbukaan dana setahun saya di 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 Wikipedia itu sampai 91 apa juta dolar donasi yang masuk ke ke wikipedia dan itu dari bermacam-macam donator ya mas kalau mas bisa dibilang apakah bisa dibilang kalau kalau satu revenue wikipedia itu hanya dari donator karena setahu saya memang ada juga wikipedia store yang bikin merchandise segala macam itu terus pertanyaan saya itu bagaimana sih cara menarik donator mungkin ini bermanfaat nanti untuk komunitas-komunitas yang juga akan memulai basis baru di keterbukaan pengetahuan tadi misalnya mereka mau sharing atau membuat website ataupun format yang mirip wikipedia terima kasih tadi bagaimana menarik donator jadi setiap tahun itu wikipedia biasanya membuat iklan di situs wikinya itu walaupun bukan iklan yang kayak apa ya iklan pop up itu ya iklan di wiki agar pembaca itu sadar bahwa komunitas ini menyediakan informasi secara cuma-cuma dan informasi ini tersedia dengan infrastruktur yang berbayar seperti server kantor macam-macam staff kalau infrastruktur itu tidak ada dukungan dana segala yang orang-orang baca itu akan menjadi padam gelap informasi ini tidak dapat diakses lagi jadi kita meng-encourage pembaca agar mendonasikan minimal banget 3 dolar 3 dolar itu katanya ya seharga kopi seharga secakir kopi itu kan murah banget sebetulnya 3 dolar untuk menyokong seluruh kegiatan komunitas wikipedia wikimedia sedunia seperti itu jadi donator-donator itu ada yang individu ada yang korporasi macam-macam dan ya terkumpul memang banyak karena banyak orang memang mengakses wikipedia wikipedia seperti itu dan saya saya juga pernah kayak mewawancarai teman saya yang dia bilang oh saya rutin loh apa menyumbang di wiki maksudnya saya menerima manfaat itu kenapa saya cuma 3 dolar aja gak bisa sih menyumbang setahun lagi 3 dolar setahun apa sih susahnya gitu karena dengan 3 dolar satu orang dan itu dikali penduduk bumi kan itu ya banyak banget kan banyak banget dapatnya jadi memang kita mau encourage orang tidak hanya sebagai konsumen sebetulnya maksudnya sebagai penikmat tapi paling tidak kalau misalnya tidak bisa berkontribusi dengan menyunting bisa membantu dana dan kita tidak memaksa untuk orang menyumbang kalau memang gak punya duit ya gak apa-apa sih gak usah menyumbang ada orang lain yang bisa menyumbang seperti itu dan memang dana itu digunakan oleh komunitas untuk menyokong penambahan konten seperti itu seperti foto foto-foto yang tadi saya jelaskan dan artikel kompetisi kompetisi dan terutama wilayah-wilayah yang sulit sulit maksudnya coverage-nya belum begitu banyak seperti Afrika Afrika terus Asia termasuk Indonesia ini itu agar konten-konten lokal itu makin tumbuh seperti itu terus mendorong ekosistem terbuka di korporasi ya maksudnya gak harus korporasi di korporasi seperti itu biasanya sih membuat komunitas itu kalau yang saya alami orang yang mempunyai keterikatan yang sama ketertarikan yang sama biasanya mereka terus berkumpul dan merasa ide mereka itu perlu diketahui orang lain mereka juga perlu agar komunitas mereka itu berkembang dan mereka butuh wadah wadah yang mudah diakses banyak orang seperti itu kalau di wiki memang banyak yang mengakses mungkin seperti komunitas MOGE mungkin ya komunitas MOGE mereka ingin agar informasi atau pengetahuan tentang MOGE ini diketahui banyak publik dan mereka menulis artikel-artikel tentang MOGE itu di wikipedia jenis-jenisnya apalah secara macam-macam gitu ya mereka harus dengan masuk ke wikipedia diberi kesadaran bahwa informasi yang mereka berikan ini menjadi milik publik juga bukan hanya milik komunitas mereka gitu loh dan mereka tidak bisa mengklaim artikel yang mereka buat adalah milik mereka meskipun mereka bisa mengklaim mereka yang merintis begitu kalau membuat mereka apa ya terbiasa dengan ekosistem terbuka saranku ya bergaul dengan orang-orang yang sudah lebih disuluh terjun ke dunia seperti itu paling tambahan ini benar sih harus ada satu hal satu hal yang menjadi goal bersama kemudian ketika goal itu diyakini bahwa orang-orang juga bakal suka sama ini kok kita bakal punya banyak temen kita bakal punya banyak pendukung dan orang-orang yang satu frekuensi dengan kita yaudah dijalani ya seperti yang saya bilang tadi bahwa gamescape itu dimulai dari jumlah orang yang bisa dihitung dengan jari satu tangan dari mulai dari situ nah kemudian kenapa berkembang-berkembang berkembang karena kami meyakini bahwa saya yakin bahwa ini akan dibutuhkan suatu hari nanti bahkan dulu ketika saya jadi yang di gamescape yang sering yang sering rewel itu mungkin saya sih adminnya jadi ketika saya bilang kita harus punya web dong masa kita gak punya web itu banyak yang ngapain punya web kayak gini kayak gini nanti juga bingung ngurusin domainnya servernya gimana dan lain-lain tapi ketika saya meyakini dan saya meyakini pada diri saya kemudian meyakinkan pada teman-teman bahwa kita perlu untuk ini untuk show off komunitas kita dan setelah mereka tahu kemana arah arah yang pengen saya ajak untuk menjalankan komunitas ini dan mereka setuju yaudah kita akhirnya saling support dan sebenarnya karena gamescape mempunyai banyak media masa media masanya lumayan ada di telegram kemudian di instagram di youtube di facebook kemudian di twitter adminnya juga bagi-bagi tugas bahkan di web pun kami bagi tugas ada yang ngurusin ruang karya ada yang ngurusin tutorial ada yang ngurusin berita dan itu gak bisa memang gak bisa dilakukan sendiri meskipun saya pengen bikin komunitas dan saya saya pengen banget kalau sendirian namanya bukan komunitas mas jublo iya kira-kira seperti itu sih terima kasih menyambung soal komunitas itu tadi saya pernah ikut di salah satu forum dan komunitas fotografi itu cukup besar waktu itu Asia Tenggara lalu berbasis web ya itu dimulai sekitar tahun 2000an juga sih terus kemudian tapi itu tadi yang mas bilang kan tadi komunitas itu harus bareng-bareng gitu kalau sendiri namanya jumlah tapi ada di forum ini itu ternyata ada kecenderungan untuk memiliki seorang pemimpin jadi keberlangsungannya ternyata hanya berdasarkan oleh geratannya si pemimpin itu ketika pemimpin itu tidak ada dalam artinya benar-benar meninggal dunia orangnya itu forum itu mati dan komunitas itu mati sama sekali dan tidak bergerak menurut mas Rania tadi gimana soal seperti itu supaya berkelangsungan dan ada legasinya lah walaupun orang itu memang udah kalau di Gamescape sih sebenarnya gak ada gak ada yang diseniorkan sih jadi panggilan agan itu gak berlaku di Gamescape karena iya kita menghargai orang berdasarkan karyanya mereka masih ada ada satu member di Gamescape usianya 16 atau 17 ya 16 tahun dia tapi karyanya bagus banget dan bahkan mas Bayoji pun gak nyangka bahwa dia 16 tahun jadi ketika di grup dia di tapi ketika lah baru 16 tahun masa kayak gak percaya gitu loh nah tapi di di Gamescape iya kami ada admin tapi admin itu kami nyebutnya situ kongurus grup kami lebih ke moderatorin grup supaya gak ada yang rusuh aja tapi masalah misalkan mau sharing mau apapun siapapun boleh biasanya kami ngadain program dengan topik-topik tertentu kami juga undang ke komitas lain sih biasanya terakhir yang kami undang itu dari sisi kreatif common kami minta buat sharing soal lisensi jadi supaya teman-teman di Gamescape juga paham dan melihat kenapa sih harus pakai lisensi kenapa sih harus merapakan lisensi terbuka kira-kira seperti itu kalau misalkan nanti ada satu orang yang benar-benar ditokokan sampai ke banget dan ya besar kemungkinan ketika orang tersebut pergi dari grup atau tidak kreatif nanti komitasnya saya bakal kehilangan arah nah supaya tidak terjadi seperti itu maka saya sarankan kalau punya komitas seperti itu ide-ide itu harus dibagikan jangan sampai ide itu hanya dari satu orang saja jadi misalkan saya punya ide bikin web maka saya sosialisasi dulu ke teman-teman supaya nanti kalau misalkan saya terjadi sesuatu sama saya ide saya itu sudah tersebar ke yang lain ya gitu sih nah nanti terlepas itu akan dilanjutkan atau tidak ya itu sudah kembali ke komitasnya teman ide yang ide yang ada untuk komitas ini jangan sampai hilang karena biasanya yang ditolokokan itu pasti punya ide-ide segar yang kemudian menjadi sesuatu yang menarik bagi orang-orang untuk mengikutinya nah itu juga jangan sampai ide itu hanya berhenti di satu orang itu saja sih akhirnya juga dulu pas awal-awal ya di aku gak dukung pasti ada satu orang yang wah kalau dia datang terus langsung udah nunduk-nunduk kayak gitu mungkin tapi dulu emang ada terus aku meyakini bahwa itu bukan suatu hal yang sehat untuk sebuah komunitas yang kita pengen besar kayak gitu bahkan di komitas-komitas yang lain yang saya ikuti di Librovis di Jinong di KDE di WIKI juga betul di WIKI juga gak ada karena ya itu tadi sih ketika ada generitas itu kayak ya mirip kayak misalkan kita ada ketua terus ketuanya hilang kita mau ngapain ya gitu karena kami namanya komunitas bukan bukan organisasi yang yang apa ya yang saklek dengan seperti itu jadi kami lebih santai sih misalkan saya pernah dua hari gak gak online gitu ya ya tetep masih sehat-sehat aja grupnya kok kayak gitu ya karena emang saya gak diseniorkan sih Mas Bayu Haji ini salah satu yang kadang muncul kadang gak juga gak ada masalah adminnya kayaknya seperti itu sih ada mau tambahin? oh ya di WIKI itu juga tidak ada senioritas ya mungkin kalau Mas Indra ya Mas Indra kenal tokoh seperti Ivan Lanin itu dia kan seling mempromosikan jadi Wikipediawan pecinta bahasa Indonesia kemarin WIKI Nusantara Pak Ivan juga datang dan itu ya biasa aja maksudku Pak Ivan sebagai Wikipediawan dia share pengetahuan dan di forum yang nasional itu kemarin juga ada yang mas usia-usia 16 tahun itu kontributor Wikipedia Bahasa Sunda juga mereka bisa berbaur dengan bagus gitu loh berbagi pengetahuan kalau di komunitas wiki itu tidak mengenal usia maksudnya karena apa ya mungkin karena memang pada dasarnya di internet dan internet itu kalau di wiki yang dijunjung anonimitas jadi identitas itu tidak kelihatan gender, umur, apa-apa dan ketika bertemu langsung kaget loh tua banget loh mudah banget gitu tapi masih bisa berdiskusi dengan bagus seperti itu ya memang di wiki justru hidup seperti itu terbiasa tidak ada yang diseniorkan atau dijuniorkan itu aja sih satu lagi ada yang ketinggalan jangan lupa akses itu dibagi-bagi jadi misalkan saya punya akses web untuk mengisi konten jangan sampai akses itu yang punya hanya saya karena ketika itu terjadi dan terjadi sesuatu dengan saya ya weh suhasalam bener-bener bener-bener seperti itu nah jadi tapi juga harus dipertimbangkan juga siapa yang berhak untuk dikasih akses ke layanan ke situs siapa yang tidak berhak itu juga memang harus dipertimbangkan sih jadi itu tambahannya ya masih 20 menit dari jadwal kita saya mungkin ingin bertanya lebih ke combine kalau dari saya mengetahui combine dari IG aja sih sebelum-sebelumnya belum tahu saya jadi penasaran boleh gak sih bercerita mengenai apa yang dilakukan combine spesifiknya saya membayangkan akan sulit ketika tadi kan masalah informasi diarahkan ke desa intinya saya belum bisa membayangkan mengedukasi atau mengadvokasi hal-hal sebagainya bentuk tema-tema digital di pedesaan saya masih masih belum bisa masih belum punya gambaran gimana susahnya kalau susah mungkin ada atau ternyata gak kayak gitu kok itu sih mungkin lebih itu aja secara umum terima kasih terima kasih mas jadi ketika ngomongin digital di desa gitu ya maksudnya aku apa ya aku melihat sebenarnya representasi desa itu bahwasannya sesuatu yang apa yang tidak bisa apa-apa itu sudah tidak relevan lagi jadi sebenarnya misalnya saya secara pribadi menganggap bahwa sebenarnya teman-teman di desa pun itu kalau ngomongin teknologi tidak bisa dianggap apa ya tidak bisa dianggap remeh juga jadi misalnya kenapa kombin misalnya ke salah satu cara masuknya ke desa untuk komunitas warganya disana misalnya pengisian darah bagaimana mereka meng input data pribadi data desa mereka dalam sebuah komputer dengan sistem informasi apakah itu sulit ya kalau di desa itu belum kenal internet ya itu menjadi tantangan tapi ketika kita ngomongin internet sekarang mungkin asumsi gelap internet itu sudah tidak lagi ya tapi memang ngomongin ke SDM nya ketika kan misalnya perangkat ngomongin perangkat warga desa ketika ngomongin internet sekarang aku rasa udah gak udah gak sesuatu yang apa ya sesuatu yang barang antik gitu ya barang yang susah gitu mungkin karena pengguna internet sendiri sudah banyak bahkan ketika kita ngomongin pelosok misalnya itu masih masih bisa dikatakan misalnya pengalaman saya waktu di Kupang itu mereka masih ada 8G masih sedihnya ada 2G kita udah ngomongin pas setengah G di Kupang masih pake 2G tapi apakah itu membatasi enggak juga cuman kita jadi lebih sabar gitu googling misalnya kita tinggal keluar disana 2G ya kita sabar dulu jadi sebenarnya informasi itu kalau di kerja-kerja kombin khususnya misalnya pendekatannya ke digital nanti mungkin teman-teman di kombin bisa bisa menambahkan jadi ngomongin tentang digital ke teman desa toh misalnya tadi ada bu saat ini kok ngomongin pengentuan terbuka apa dengan penggiat buka mungkin pertanya-tanya kan teman-teman juga tadi di awal juga pas kita konsolidasi konsolidasi jadi kok ini ya kita mempertemukan hal-hal yang ya mungkin dianggapan teman-teman itu mustahil gitu teman-teman di desa ngomongin pengetahuan terbuka padahal mereka adalah salah satu aktor tersebarnya informasi dengan cara ya verbal itu bercerita dari satu generasi ke generasi lain akhirnya kenal tulis-menulis akhirnya kenal mungkin senang menulis artikel terus ketemu sama wiki oh iya bisa dibaca orang banyak terus kenal sama desain seperti itu jadi kalau misalnya mas melihat mempertanyakan kerja-kerja kombin misalnya tadi ada gambaran ada tiga hal tadi avokasi misalnya terus literasi sama berkolaborasi dengan komunitas jadi kita menganggap bahwa sebuah tool itu tidak tidak menjadi tidak menjadi pembatas untuk berbagi informasi mungkin jawabannya saya muter-muter ya mas tapi apa bisa dapat jadi menurut kami kalau misalnya gambaran di gambar tadi itu sebenarnya sudah ada sedikit tentang apa yang dikerjakan kombin jadi ada kaitannya dengan komunitas warga representasinya banyak komunitas warga misalnya ada perangkat desa terus ada diatukkm bahkan ke warga sendiri karangtaruna itu banyak representasinya terus berkaitan dengan komunitas misalnya komunitas media komunitas di apa di ya salah satu di Lombok misalnya di Cerebon yang salah satu penggawanya juga menggunakan apa open source pengguna open source sejati jadi dia menggunakan open source misal jadi dari tema-tema tadi misalnya kai media komunitas penguatan kita kelola informasi itu nanti tinggal kemananya itu nanti bisa mungkin bisa nambahin ada yang mau nambahin selama ini mungkin saya saya pernah baca di jurnalnya wacana insis mengenai web desa saya kan sejauh ini cuma tahu desa itu kalau mau intinya terjun ke digitalnya nih salah satu platform yang sudah ada bahkan di sudah .go.id itu kan web desa tapi ketika saya baca di jurnal itu web desa nggak begitu efektif cuma ada beberapa desa saja yang jalan di Jawa Barat kalau misalnya itu ada yang cukup eksis web desanya nah mungkin dari teman-teman combine punya pengalaman sendiri mengenai web desa yang pertama atau mungkin ada platform lain nggak sih untuk desa terjun di platform digital selain web desa mungkin saya saja belum tahu terima kasih mungkin sudah lagi pesan dia waktunya jadi kalau nggak dipotong jadi jangan itu mungkin sekalian jawab Mas Hidra jadi pertama seperti dibilang oleh itu sebenarnya cuman platform berkom jadi alat jadi misalnya memang di sebuah desa itu tidak terbiasa menggunakan website entah karena sinyalnya entah karena kulturnya entah karena ya kultur kebiasaan maka kapasitasnya maka kami tidak akan memaksakan itu untuk ada di desa tersebut karena mau bikin website sehebat apapun nanti nggak ada yang mengakses nggak ada juga yang berkontribusi ini memang berbeda pola pikirnya dengan teman-teman yang pokoknya memasalkan website desa dimana-mana sebagai platform berbagi informasi jadi kami harus menyesuaikan diri karena media itu adalah kultur nggak bisa dipaksakan ketika sebuah desa akhirnya memutuskan untuk membuat website mereka sudah melalui perjalanan panjang untuk memetakan kebiasaan siapa yang akan berkontribusi siapa yang bisa mengakses kira-kira kalian tidak bisa mengakses bagaimana itu sudah melalui pemetaan itu biasanya kalau bicara website desa kedua kami juga punya platform sistem informasi desa berdaya yang kami kembangkan itu juga lebih susah sebetulnya kalau bicara soal membiasakan digitalisasi di berdesaan jadi mereka memang kemudian tidak kami kenalkan langsung pada aplikasinya ini yang sering berbeda dengan teman-teman yang di luar sana tapi lebih pada proses jadi sistem informasi desa bagi kami adalah proses dimana ada transparansi itu harus dibiasakan dulu kemudian apa partisipasi harus dibiasakan dulu baru kemudian nanti ngomong aplikasi karena kalau ngomong aplikasi duluan ya tadi ini sebenarnya sejalan dengan yang masih diratakan bagaimana membiasakan media jangan bicara aplikasinya dulu tapi bicarakan kulturnya dulu disentuh dulu kulturnya hatinya dulu dicolek jadi kalau bicara tadi sebenarnya kenapa saya nanya sosialisasi ke Rania karena itu banyak pihak yang belum dicolek hatinya dan dibiarkan begitu saja oleh kami-kami yang katanya menggeluti open source sehingga akhirnya seperti pilpres kemarin kutubnya semakin mengeras kutub open source dengan kutub bajakan masing-masing merasa benar harusnya dua belah pihak ini atau kalau saya bilang yang open source itu yang dicolek kan yang swing footer ini yang di tengah teman-teman yang gak tahu teman-teman yang gak tahu di luar sana ternyata ada open apa namanya sistem operasi berbasis di luar windows itu harusnya yang dicolek di sekolah di colen di birokrasi di colen bukan karena mereka gak mau kadang karena mereka memang gak tahu nah ini harusnya dilakukan oleh kami kami tuh sebenarnya setiap dua tahun tuh punya event namanya jagungan media rakyat di event itu sebenarnya inginnya apa yang ada di satu komunitas itu disebarkan dikenalkan ke warga termasuk warga desa nah yang terjadi kemudian sering seringnya diskusi-diskusi di dalamnya yang temanya mengerikan misalnya creative commons beserta gejala-gejalanya yang datang orangnya itu itu aja kemudian gamescape atau apa yang datang orangnya itu itu aja padahal niatnya siapapun yang datang melihat ini tertarik untuk ikut dan kenal pertama kenal oh ternyata ada nih di luar photoshop di luar segala macam kalau bicara soal grafis oh ada nih ternyata website desa yang sedemikian mudah hanya tinggal mereka biasanya selama ini kami gak bisa mengunggah gak bisa macem-macem padahal setelah dikenalkan begitu mudah itu hanya karena mereka gak tenang nah upaya-upaya untuk mengenalkan ini ini mestinya dilakukan oleh banyak pihak yang merasa memang butuh komunitas ini makin membesar karena kalau tidak maka ya ini-ini aja sih sampai ke depan ya mereka-mereka yang idealis saya pernah nanya ke dan ini kan lulusan sekolahnya orang berdasi tau lah nah no mention berapa sih disitu yang tergabung di komunitas sepenuh-sepenuh sangat sedikit dia bilang di angkatannya tiga orang ya tiga orang tiga orang itu semuanya lulus nah sebetulnya kan mereka ini yang wajib dicolek nah jadi warga desa juga sama kalau warga desa kita biarkan seperti halnya dua pemahaman besarnya adalah membiarkan warga desa tidak tau atau membiarkan warga desa sok tau itu dua-duanya sama salah sok tau artinya mereka mengembangkan website desa tanpa memperhatikan kondisi di sekitarnya melihat atau enggak mengakses atau enggak memasa bodoh pokoknya si pengelola itu terus-terusan gitu aja lalu buat siapa sebetulnya website desa itu kan dan tadi yang tidak tahu mereka enggak tahu bagaimana cara mengelola website desa sehingga kemudian biasanya faktor umur yang digunakan kalau sudah 50 tahun ke atas ah ini udah enggak mungkin mengelola teknologi ini nyalain komputer aja 10 menit ya itu kira-kira jadi upaya-upaya yang dilakukan kompon itu sebenarnya tidak rumit dan juga tidak besar tapi memang butuh ketekunan yang luar biasa makanya 18 tahun yang ditekuni ya ini-ini aja dan apakah sudah berhasil secara massal belum karena memang butuh banyak teman butuh banyak waktu juga butuh banyak kesempatan yang syaratnya banyak misalnya di teman-teman internal juga tidak kalau bisa enggak ganti-ganti setelah diganti nanti perlu ada rekonstrui direksi lagi terima kasih jadi gini kalau soal open-openan itu kayaknya ada hal yang bagi saya menggancang pribadi misalnya gini kalau idenya ide yang saya tahu ya kalau saya salah kalau dikoreksi idenya Wikipedia itu kan supaya semua orang bisa punya kontribusi bisa saling belajar gitu apapun yang mereka inginkan gitu tapi bayangkan misalnya gini ini seperti kita ngasih pisau ke semua orang dengan harapan orang menggunakannya hanya untuk memotong pisang ya kan nah saya dulu pernah waktu kuliah waktu masih bapak kuliah dulu langganan sebuah jurnal di Eropa soal kebijakan Eropa Timur kebijakan politik energi bahkan satu data pun oleh orang-orang yang katanya punya apa namanya yang terbiasa dengan iklim intelektual yang joss gitu mereka bisa punya persepsi yang berbeda dengan menggunakan satu data yang sama mereka punya kesimpulan yang berbeda mereka punya analisis yang berbeda dengan kebijakan satu negara padahal yang mereka pakai adalah data yang sama nah misalnya jadi kalau di wikipedia ini kan kita gak pernah tahu siapa yang yang nulis itu bisa jadi yang nulis soal apa namanya black hole tadi Pak Supardi yang bakul soto di perempatan itu misalnya atau apa namanya dosen di mana ya gak ada yang tahu nah seperti seperti yang saya mengatakan tadi ini kan jadi sedikit apa ya rawan gitu jadi semacam niatnya bagus gitu ya seperti demokrasi gitu orang bisa bebas apa one man one vote gitu gak membedakan antara dia itu seorang apa bajingan atau seorang profesor semua sama gitu punya satu suara untuk memilih terhitung padahal kan ya gak ngerti ini menurut saya gak gak seharusnya seperti itu ya mungkin di wikipedia sendiri punya yang seperti yang dikatakan tadi kita juga punya sistem kurasi gitu ada user yang berjenjang ada mini yang berjenjang terus ada robotnya juga tapi apakah itu cukup gitu untuk membendung potensi seperti tadi misalnya kayak aku gak arti apakah pernah ada kasus besar yang apa jenengis yang ini ngefek banget apa ngefek banget terhadap apa ya integritas wikipedia gitu media pengetahuan terbuka gitu ketika banyak artikel-artikel yang gak jelas gitu satu artikel di edit uang saya 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 oke terus akhirnya dari orang yang membaca jadi bingung gitu apakah itu cukup gitu dengan kompleksitas apa kemajuan teknologi sekarang gitu internet juga yang apa yang seharusnya menjadi apa penerang gitu justru kok sekarang semakin berkontribusi terhadap delusi orang orang seolah-olah jadi jadi pinter gitu setelah membaca beberapa artikel dari internet sebenarnya mereka gak tau apa-apa dan mereka jadi berani edit tulisan di wikipedia misalnya tentang sesuatu sebenarnya mereka gak tau yang mereka hanya cuma modal baca dari website apa gitu terus akhirnya dikusip dimasukkan disana sebenarnya ada gak antisipasi untuk hal yang seperti itu di wikipedia terutama atau jangan-jangan itu memang geng-genggah itu ponder kalami ada nanti juga mereka bosan di wiki memang itu ya pengetahuan itu mirip bersama jadi kalau misalnya harapannya bapak wiki itu dikendalikan komunitas tertentu atau golongan tertentu jadi pengetahuan itu milik otoritas tertentu itu lho pak jadi bukan milik publik harapannya sebenarnya di wiki itu siapapun dapat berkontribusi asalkan referensi mereka dapat dipertanggungjawabkan ketika referensi mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan ya informasi yang mereka berikan akan kemungkinan besar ditandai atau bahkan dihapus oleh orang-orang yang memeriksa dibalik itu jadi referensi yang diberikan juga bakal diperiksa seperti itu lho pak dan dengan semakin banyaknya orang yang menulis atau menambahkan informasi di wiki harapannya artikel itu menjadi netral dalam arti netral adalah semua sudut pandang itu dapat ditulis di wiki jadi ketika misal undang-undang ada berbagai interpretasi ya semuanya bisa masuk di situ selama ada referensi interpretasi A, B, J sampai Z bahkan apapun itu ada di situ pembaca ya bisa melihat berbagai interpretasi dalam undang-undang yang tersaji di situ jadi tidak hanya dari satu sudut pandang contoh kasus yang saat ini artikel di wiki itu tidak netral adalah artikel tentang bandara Yogyakarta karena bandara Yogyakarta itu ditulis orang-orang yang kontra bandara jadi semua konten artikel bandara Yogyakarta di wiki Indonesia saat ini adalah argumen-argumen untuk menolak bandara sementara argumen-argumen yang yang setuju bandara itu masih kecil atau sedikit sekali ada di artikel itu nah harapan kedepannya ada orang yang entah pro bandara kalau memang peduli netralitas bisa menambahkan informasi pendukung kenapa bandara itu penting di artikel wikipedia supaya artikel itu menjadi seimbang tidak hanya yang kontra saja tapi ada informasi yang perlu saja dan berbagai interpretasi itu tersaji di situ dengan referensi yang valid seperti itu Pak itu yang itu yang cukup kalau diskusi panjang sampai besok malam oke karena sudah jam 4 saya juga tidak ingin menyimpulkan ya tapi saya ingin minta pernyataan terakhir dari masing-masing narasumber yang ya intinya pesan dari setiap komunitas ini untuk mendorong pengetahuan terbuka kepada hadirin yang hadir di sini mungkin bisa dimulai dari Ma Rania terima kasih